Wanita hari ini Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus patah wangkanya Usaha wakil, ibu, istri, permaisuri ini Wanita hari ini di zaman modern masih kekakan ajaknya Dihormati, disayangi, disajangi Wanita hari ini Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi Diucapkan kepada anda semua penonton-penonton Wanita hari ini Walau di mana anda berada, sama ada anda sedang menonton kami di Kaca TV Ataupun di dalam talian ketika ini Terima kasih kerana menjadikan kami Wanita hari ini sebagai Santapan Minda Di tengah hari ini Hari ini hari Isnin bersamaan dengan 15 Mac 2021 Pembuka hari untuk sepanjang minggu ini Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang semalam Dah melakukan pelbagai aktiviti bersama dengan seisi keluarga Bermula daripada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad Kita harapkan aktiviti yang telahpun anda manfaatkan seisi keluarga itu Dapat membangkitkan lagi semangat anda Untuk meneruskan kehidupan di sepanjang minggu ini Dan di sepanjang minggu ini juga Ada banyak kalau kita lihat di dalam laman sesawang Tentang tularnya sedikit kesusahan lalu lintas di Pasar Tua Sungai Besi dan sebagainya Ini suka juga untuk kami di Wanita hari ini Untuk memperingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton Wanita hari ini Untuk kita ni kenalah Walaupun kalau kita lihat angka jumlah kes positif COVID itu semakin menurun Tetapi kalau tidak ada keperluan ataupun kepentingan Mungkin lebih baik untuk kita berada di dalam rumah Untuk memastikan keselamatan diri kita dan juga ahli keluarga kita terjamin Dan berikutan dengan itu juga Suka juga untuk kami ingatkan anda sekali lagi Tentang kes positif COVID yang telahpun dilaporkan sehingga petang semalam Dan kalau dapat kita lihat Alhamdulillah jumlah kes positif semakin menurun Iaitu dengan sebanyak 1,354 kes dilaporkan Tetapi penonton nak ingatkan juga ni Walaupun kalau kita lihat jumlah kesnya sebanyak 1,354 sahaja Tetapi ini bukanlah lesen untuk kita merasa ataupun berlapang dada Kita harus sentiasa mengekalkan penjarakan fizikal Dan juga mengikuti segala SOP-SOP yang telahpun ditetapkan oleh kerajaan Teruskan menjaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita Okey dan kalau kita cakap tentang memperingati diri kita Dan juga orang-orang di sekeliling kita Kita juga nak ucapkan tahniah kalau kita lihat Kes sembuh sebanyak 1,782 kes Tahniah diucapkan kepada anda Seluruh rakyat Malaysia Dan juga kepada petugas-petugas barisan hadapan kita Dan seperti biasa hari Isnin Pasti ada topik menarik nak terus kami bawakan Kepada anda untuk kita santai-santaikan Minda kita pada hari ini Tetapi sebelum kita nak kongsikan tentang topik yang bakal dibawakan pada hari ini Kami nak berkongsi satu lagi tips daripada LactoGrow Hari ini kita nak kongsikan Jom main sorok-sorok tips no.56 daripada LactoGrow Tips dan aktiviti mudah ini dibawakan oleh jenama Grow Happy Nestle LactoGrow Untuk papa, mama dan si manja agar lebih ceria Tip inspirasi Grow Happy no.56 jom main sorok-sorok Permainan mudah ini si manja pasti suka Ketika bermain, papa mama juga boleh mengajar si manja Tempat-tempat berbahaya yang tidak sesuai untuk bermain Seperti dalam almari, dapur dan sebagainya Agar dia faham dan juga ingat Cubalah berikan si manja Nestle LactoGrow dengan probiotic L-Rutery Agar perutnya selesa dan dia boleh lebih aktif Hmm, seronok kan teringat zaman kanak-kanak kita main sorok-sorok Dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga kita Ini juga boleh anda guna pakai bersama dengan seisi keluarga Tapi sebelum sebenarnya hari ini saya nak kongsikan yang saya tidak keseorangan Seperti biasa, mesti akan ada kawan ataupun sahabat yang akan menemani saya Sepanjang satu jam ini Sebelum kita nak bersama dengan Sugita Chandran Kami nak kongsikan kepada anda Antara bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakam wartawan Mira hari ini Tentang sesuatu yang menarik Yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda Silakan Saat senang semua mendekat Yang tak kenal pun jadi kawan Aku terjebak dalam kehidupan Semua yang mendekat Tanpa ketulusan Pejam mata dulu, pejam mata Pertahan Ini bagi kamu Yang setia Menemaniku Apa adanya Tanpa melihat Ada apanya Dimana Teman setia Seperti dulu Saat aku susah Menemaniku Dengan ketulusan Tanpa melihat Arti Ketenaran Dan gamarlah Pintar Ku ingin Saat ini Engkau Ada disini Tertawa bersamaku Seperti Dulu lagi Tertawa bersama Tertawa bersama Macam-macam Ramai Ada orang Nak memberikan hadiah Untuk menunjukkan kasih sayang mereka Ada pula yang memberikan Bantuan yang saya paling tersentuh Ayah yang membawa kipas ke sekolah Sebab anaknya merasakan panas Baik Di tengah hari Isnin ini Kami ingin berkongsi bersama dengan anda Sesuatu yang istimewa Berkaitan dengan Webinar Cool FM Dan kita bersama dengan Haizah Hai Haizah Sehat Haizah Alhamdulillah Baik Baik Haizah Tak perlengahkan masa kita Nak terus bertanya Mengenai webinar Cool FM ni Mungkin Haizah boleh Terus kongsikan Ini adalah satu webinar Dalam talian betul Dan bagaimana Tercetusnya idea ini Dan sejak bila Ia telahpun bermula Ok Webinar Cool ni sebenarnya Kita Bukanlah Kita baru mula sekarang Sebelum ni pun Kita dah buat Ada pelbagai perkongsian Dan Kami di Cool FM Melihat Sekarang ini Platform digital Sangat-sangat penting Untuk kita ketengahkan Apa sahaja isu Dan Terutama sekali Bila sebut Cool FM ni Kita punya direction Adalah Suara semasa Dan pilihan pertama Untuk isu semasa juga Jadi Untuk kita ketengahkan Pelbagai isu Community Dan rasanya Kita memilih Webinar Cool ni Salah satu cara Yang cukup tepat Untuk dia terus sampai Kepada Yang menonton Bukan saja boleh mendengar Kami dekat Cool Tapi boleh menonton juga Sebab kita tahu Dalam waktu Pandemi Ramai orang berada di rumah Dan Facebook punya channel tu Adalah salah satu Tempat yang paling popular sekali Untuk orang menonton Kan Jadi kita lakukan Itu untuk mendekatilah Pendengar-pendengar Cool FM Dan juga penonton-pendonton Cool FM Di Facebook lah Dan bercakap mengenai Webinar atas Dalam talian ni Seperti Haizah katakan lah Sewaktu pandemi ni Segala ni dilakukan Dalam talian Mungkin Haizah boleh kongsikan juga Bagaimana penerimaannya Setakat ini Sebab ialah Biasanya orang nak pergi Seminar Ataupun Orang kata seminar Nak pergi berdepanan Jadi bagaimana penerimaannya Ok Kalau kita lihat Nak datang depan Of course tak boleh Kita perlu jaga SOP dan sebagainya Dan sekali lagi Saya kata Kita gunakan platform digital Yang ada Dan dia punya Apa orang kata Impak dia Kepada penonton-penonton Yang menonton di Facebook Live Cool FM tu sendiri Memang sangat-sangat Memberi satu Apa ya Feedback yang cukup baik Dan apa yang kita lihat Pendekatan Yang kita bawakan Dengan topik-topik yang ada Contoh kita pernah bawa Semperna Hari Wanita Minggu lepas Bersama dengan Haizah Haizah hostkan webinar Cool Berkenaan dengan Susu ibu Versus susu formula Dan itu Saya rasa Semua tajuk yang kita pilih Adalah dekat dengan Yang menonton Dan juga Yang terkini Maksud saya 25 hari bulan nanti Untuk Pendengar-pendengar Cool FM Anda boleh tonton Secara live Di Facebook Cool FM Bersama dengan Muaz Dengan tajuknya Juga dekat dengan Kita semua Tentang Muflis di usia muda Sebab saya rasa Banyak yang perlu Kita bagitahu kepada Mereka yang suka Berada di platform digital ini Selain daripada Anda menonton Suka-suka Mungkin video yang Yalah biasa-biasa Tetapi Bila adanya webinar cool ini Kita berikan sesuatu Kita educate orang Untuk Yalah Mungkin dapat Satu manfaat Daripada apa yang Kita bawakan Apa salahnya Kita menambah ilmu Dan yang seterusnya Adalah pada 25 hari bulan Dan topik ini adalah Muflis di usia muda Bermula jam 12.30 minit Dan yang paling penting Yang menonton Anda juga berpeluang Untuk memenangi Wang tunai Ada soalan-soalan Yang akan kita berikan Kepada yang menonton Dengan syarat-syarat Yang telah diberikan Yang paling penting juga Sekali adalah Percuma Sebab macam awak cakap Tadi kan Nak pergi seminar Semua berbayar So dengan webinar cool Percuma 12.30 minit Tengah hari 25 Mac nanti Tadi Haizah ada sebut Boleh memenangi sesuatu Jadi adakah itu Keistimewaannya Bagi penonton-penonton Yang akan bersama Dengan Haizah Dan yang lain Dalam webinar cool ini Betul Boleh menang one tonight Bersama dengan kami Jawab soalan Dan selain daripada itu Anda akan dapat Banyak sangat ilmu pengetahuan Kita sendiri Yang jadi host Ataupun Yang mengecarakan webinar Itu pun Ada perkara-perkara baru Yang kita pun baru dapat Oh begini 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 dan begini So bagi saya Tak rugi Kalau anda menonton Dan boleh bagitahu Kepada semua kawan-kawan Boleh like Dan boleh share Facebook cool FM Dan lakukannya sekarang Supaya anda tak terlepas lah Bila ada On notification tu kan Bunyinya macam menarik Sebab topik-topiknya Saya rasa topik yang akan Membuatkan semua orang Ingin berdebat juga Mungkin Haizah sekali lagi Boleh kongsikan lah Bagi mereka yang belum lagi Mula Berget dalam Webinar cool ni Macam mana dan bagaimana Bila yang seterusnya Pukul berapa Kita beri peringatan sedikit Alright Yang belum like lagi Facebook cool FM Boleh like sekarang Dan boleh share Kepada semua kawan-kawan Dan boleh set Temu janji anda Bersama dengan kami Untuk minggu depannya ni 25 hari bulan Mac 2021 Bermula jam 12 30 minit tengah hari Webinar cool Dengan tajuknya Muflis di usia muda Kita bukan nak jadi Muflis kan Tapi kalau dah ada Dalam golongan itu Kita mungkin boleh Ambil itibar Dan kita boleh Berjaga-jaga juga Pastinya Temu janji anda Itu bersama dengan kami Jangan lupa Kerana kita ada Ramai panel-panel Yang cukup hebat Nak berikan kepada anda Sekali lagi 12.30 minit tengah hari Secara live Okey baik Itu mengenai Webinar cool Tapi bercakap mengenai Muflis ni Haizah Saya kira ada ramai juga Mungkin tidak tahu Menguruskan kewangan mereka Ada yang hidup Belagak kaya Tapi hidup di luar kemampuan Itu yang membuatkan Mereka Muflis Setuju tak? Setuju Haizah tahu sesiapa yang macam tu? Adalah Kenal ya Tapi kadang-kadang Kita sebagai orang Yang nampak tu Kita boleh jauhkan Sekal kita Daripada orang macam tu Okey Ini perbincangan Yang akan kami baukan Saya dan Fizah Bersama dengan Haizah Dan juga Tetamu kita yang akan Bersama kita sekejap saja lagi Jadi anda di rumah Jangan ke mana-mana Kita berehat sebentar Kembali selepas ini Dengan topik kita Belagak kaya hidup Luar kemampuan Kembali bersama kami di Wanita Hari ini Dan seperti yang telahpun dikongsikan oleh Sugi sebentar tadi Hari ini kami nak bawakan anda penonton-penonton Wanita Hari ini Untuk sama-sama kita berbicara tentang topik Iaitu Belagak kaya hidup luar kemampuan Sugi ini saya kira bukan masalah yang baru Bukan isu yang baru kita bawa kan Tetapi saban tahun kita memang akan berhadapan Dengan individu-individu yang mempunyai masalah sebegini Betul Seringkali dikaitkan dengan orang muda Tapi saya rasa itu adalah hanya stigma Stereotip Orang muda sekarang ni dah pandai berurusan dengan kewangan mereka Tapi itu pendapat saya sahaja Mungkin kita akan ketahui apa pendapat anda dan tetamu kita di studio sekejap saja lagi Tetapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda satu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Miras Silakan Zaman ekonomi yang mencabar ini Kos hidup dan harga barang keperluan semakin meningkat Rentetan itu ada yang sanggup berhutang demi memenuhi kehendak dan keinginan Berbelanja di luar kemampuan antara faktor yang menyumbang kepada tekanan dan bebanan hidup Kemewahan dari segi kenderaan, telefon pintar, pakaian dan gaya hidup Dilihat semakin menjadi keutamaan Lebih-lebih lagi untuk menonjolkan gaya hidup modern dan mewah di media sosial Ada di antara individu yang selesa menjalani kehidupan di luar kemampuan mereka Dengan menggunakan kemewahan untuk meletakkan diri mereka setanding dengan orang sekeliling Namun sejauh manakah berbelanja di luar kemampuan ini mampu menjadi virus dalam perkembangan ekonomi individu Bagaimana pula cara untuk mengajar diri agar terus mengukur baju di badan sendiri Itu dia laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Mira So kita tak pernah tak dengar pepatah yang mengatakan biar apa-apa asal bergaya Dan saya kira mungkin kalau satu ketika dulu ia sering digunakan pakai Tapi ia mungkin tidak dipersetujui pada zaman hari ini Dan ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton-penonton Apakah kesan pula kepada individu-individu yang berbelanja di luar kemampuan ini terhadap diri mereka Individu di sekeliling dan juga masyarakat untuk kesan jangka masa pendek dan juga panjang ini Kita bersama dengan tetamu kita di studio buat pertama kalinya selepas beberapa bulan Kita tak ada tetamu untuk topik kita kan di studio Kalau tadi dah diperkenalkan Haizah yang bersama dengan kita Kita hari ini juga sekali lagi bersama dengan Encik Fazli Yusof Apa khabar? Alhamdulillah sihat Sihat ya? Lama tak jumpa Walaupun Thai warna blue, no mandi blues Oh ya Sempat dia perasan kan Kalau selalu kita jumpa dalam talian je kan Mungkin tadi Haizah dah bagi muka dimah sikit Encik Fazli sebelum kita berehat Ada kaitannya dengan web minacool tentang muflis dan juga perbelanjaan itu sendiri Mungkin Encik Fazli boleh kongsikanlah juga Kalau kita lihat hari ini ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan seseorang itu berbelanja di luar kemampuan mereka Faktor FOMO, fear of missing out Faktor orang kata nak jadi nombor satu Faktor tak nak ketinggalan dengan kawan-kawan Faktor nak menunjukkan ada macam-macam faktornya Tapi kalau boleh diberikan sedikit pengenalan ringkas Apakah antara sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh dan suka Untuk berbelanja di luar kemampuan Nak tunjuk jadi best, kaya Silakan Encik Fazli Menarik ni sebab Rasanya sekarang ni Budaya membeli ni sekarang Lebih menarik berbanding 30 tahun lepas lah 30 tahun lepas nak beli, nak kena pergi kedainya Sekarang ada pelbagai cara lah Ada agent, ada dropship, ada platform dan sebagainya kan Dan saya nak mulakan dengan satu kajian oleh sebuah institut kewangan di US Dan diketuai oleh seorang yang bernama Josh Nelson Dibuat kajian terhadap 2,000 orang dewasa Dan didapati secara puratanya Mereka akan overspend $7,400 setahun Dan bila ditanya adakah mereka membuat bajet tahunan Mereka terbuat, 79% mengatakan mereka 74%, 74% mengatakan mereka Ada bajet tahunan Tetapi di kalangan 74% ini 79% mengatakan mereka gagal untuk mengikut bajet tersebut Oh ok, 79% gagal ya Dan sebab apa, sebab apa Saya nak relate dengan satu kajian artikel di Journal of Retailing and Consumer Dia kata, 40% hingga 80% pembelian adalah impulsif Dan impulsif maksudnya, you tak fikir panjang lah Tak ada perancangan yang you rasa Wah, cantiknya, aku pakai pegaya kan Beli, beli, beli Macam kena je Kadang-kadang dia cekat Kadang-kadang diorang stres Diorang stres lah, nak reward lagi Jadi itu, maksudnya itu antara faktor menyebabkan mereka impulsif Nak nampak lebih hebat, nak nampak bergaya, nak sebagai self reward Kerana stres Tapi itu subjektif, kita boleh bincang nanti Ok, baik Impulsif Bayi ni memang saya kira boleh dikaitkan Kita semua orang boleh berkait rapat dengan lah Kalau kita pergi shopping mall pun Kita keperlukan katakan biskut sahaja Tapi impulsif ni akan membeli asam lah, keropok lah dan sebagainya Terasa ke? Tidak Bukan Haizah boleh kongsikan jugalah Bila kita lah kata yang baru sahaja mula bekerja Kita dah ada duit Kita excited semacam boleh beli pelbagai barang Tapi bila kita berbelanja di luar kawalan kita Itulah kita akan menjadi Orang kata Perbelanjaan kita akan melebihi pendapatan kita Negatif lah Ya betul, akan negatif Jadi mungkin Haizah boleh kongsikan Bagi Haizah sendiri Apabila Haizah mula bekerja Pernah tak Haizah mengalami situasi yang Ok, aku punya pendapatan banyak ni je Tapi aku suka nak beli benda ni Yang mahal di luar kemampuan aku Ok, kalau tanya saya awal-awal Sebab saya menyanyi tahun 95 Masa tu masih sekolah lagi Memang dapat apa-apa duit Saya tak ada komitmen Memang syok sangat berbelanja Tak ada fikir rumah Tak ada fikir kereta Tak ada apa Sebab duduk pun dengan kakak Kalau bagi pun macam duit-duit sewa Macam tu kan Haa Benda tu berlaku pada saya Sebab saya berbelanja kadang-kadang Hujung bulan cakap Loh mak Tapi sebab waktu kita muda Kita berfikir macam tak apa Depan ni ada syogi Ada syogi Tapi bila saya duduk dengan ayah Abah saya selalu cakap Benda yang tak jatuh lagi Depan mata kot Kau jangan cakap Dia kata maksudnya Show tu Kalau contoh show Tak confirm lagi Maksudnya Duit tu tak ada lagi kat tangan Oh berarti situ cakap Betul juga Apa kata titibu orang tu Eh tak jadilah Sorry Jadi perancangan yang saya kata Okey Yang saya dah beli ni Saya boleh cover dengan duit yang depan tu Dah tak ada Betul Haa So benda tu berlaku pada saya Jadi bila dah Jadi macam tu Dalam usia-usia sekarang ni lah Masih ada jugalah lagi Macam beli Lepas tu letak tepi Eh eh dia kat situ je Tak pakai Sebenarnya Padahal ada benda lain Sebenarnya dah beli benda yang sama Adalah sikap macam tu lagi Cuma dia dapatlah Dikurangkan sedikit Sebab kita dah boleh fikir Dah ada family Dah ada anak Of course lah Banyak benda lah Nak kena potong Tapi apa yang Haizah katakan ni Saya kira ada banyak Perkaitan dengan diri kita Dan juga mungkin anda penonton Tetapi Haizah berbelanja Di dalam kemampuan Haizah Maksudnya kita belanja Ikut kemampuan kita Kadang-kadang walaupun Nampak membazir Ataupun impulsive buying Ataupun sebagainya Tapi kita berbelanja Dalam ruang lingkup Kemampuan kita Yang kita nak bawakan pada hari ni Bagi mereka yang ini Berbelanja Tanpa mengira Pendapatan mereka Sehinggakan Hujung bulan tak cukup duit Bukan hujung bulan Kadang-kadang hari ni Dapat gaji Lusa duit dah habis Sebab mereka berbelanja Di luar kemampuan mereka Ini yang kita katakan Berbelanja luar kemampuan Pakai barangan berjenama Baju Kasut Kereta Makan pun di tempat-tempat Apa lagi kopi Kadang-kadang ini Orang nak gembira Orang nak gembira Orang nak rasa hari itu Bermakna dengan cara Berbelanja Tapi ini ada kaitan Tentang Macam mana dia Lihat kehidupan Dan macam mana dia Mentarifkan Kegembiraan Kebahagiaan Dan juga macam mana dia Menghargai dirinya Dia sebut sebagai Self-esteem Self-esteem ialah Macam mana kita seronok Menjadi diri kita Dan Dia bergantung kepada Macam mana kita melihat kehidupan Ada orang Dia tak perlukan Simbol kejayaan Untuk dia gembira Dengan diri dia Cukuplah Mungkin guna pen Yang biasa-biasa Dan pakai biasa-biasa Asalkan Ia Menyampaikan Apa ni Objektif Barangan dan Peralatan yang Dia belikan Tapi ada orang Dia rasa lebih gembira Apabila Dia membeli Barangan yang Dikatakan lebih mahal Dan lebih berjenama Dan ini terbukti Dalam Kajian oleh California Technology Institute Kaltek bersama dengan Stanford University Dia buat kajian Dia berikan dua jenis Wine Kepada Orang Itulah Volunteer Dan dia kata Ini harga murah Ini harga mahal Dan sebenarnya Hakikatnya sama Tapi mereka tak tahu Ini tipah tertipu lah ni So dia bagi Nak test lah ni Dia kata tipah Ini mahal Ini murah Kau minum Mana sedap Masa tipah minum tu Dia Dia buat MRI scan Dia scan otak Dia dapati Semasa yang minum Yang mahal tu Resonan MRI Lebih berbanding Dengan yang murah Kata itu sedap Itu lebih sedap Lebih You know Nikmat dan bahagia Minum yang itu Kerana yang lebih mahal So sebenarnya Apa yang kita percaya Ini juga dia panggil sebagai Placebo effects Dia bergantung dengan Persepsi kita terhadap Situ satu Value sistem kita Itu sistem nilai Macam mana kita menilai sesuatu Sebab itu Sistem nilai penting Sebab Kalau sistem nilai kita Kurang tepat Kita kena belanja banyak Untuk memenuhi sistem nilai tersebut Tapi ada orang Dia relax Cik Fazli Maafkan saya mencelah Saya setuju dengan Apa dikatakan oleh Cik Fazli Tetapi kalau kita cakap Sesuatu yang mengembirakan kita Kalau itu tadi Kita makan Makan benda mahal Minum kopi mahal Buat benda yang mahal Mengikut kemampuan kita Tetapi kalau kadang-kadang Maklumlah Kalau kita Dalam Jangka hayat kita Di usia 19 tahun Kita dah dapat pendapatan Ketika itu 1,000 ringgit Mungkin kita beli barang Harga dalam ruang lingkup tersebut Di usia 35 tahun Pendapatan kita Mungkin dah mencecah 15,000 ringgit Kemampuan kita pun lebih Jadi jenama pun dah bertukar Lebih mahal Lebih mahal Dan sebagainya Itu kerana kita berbelanja As we evolve kan Kita makin Orang kata makin berjaya Makin stabil Orang kata Tetapi yang kita nak kongsikan hari ini Adakah kegembiraan itu Masih wujud Kalau Nak beli kopi mahal Baju mahal Tetapi Sebenarnya Perbelanjaan itu 5,000 Tapi gaji baru 2,500 Macam mana berlaku Sudah tentu Dia akan menjerumuskan Seseorang ke lembah Kesakitan Malah kehinaan Kehinaan kan Kena berhutang Kena pinjam sana Tengok gari lubang Tengok-tengok lubang kan Of course Itu akan Certainly Sememangnya Sepastinya Akan menyusahkan kehidupan Jadi Kepada mereka yang Suka berbelanja Dalam keadaan Dia tidak mampu Mampu pun satu benda subjektif Boleh dibincangkan Mampu itu Kita boleh tengok Dah ada Insurance Belum Ada investment Belum Ada protection Belum Dan macam mana Dia lihat Perancangan Kewangan peribadi Selama 10 tahun Kedatang Retirement plan 30 tahun Kedatang Adakah tak Benda itu sebut Kalau semua lengkap Dan masih ada Then Itulah Urus Wang yang baik Tapi bagi mereka Yang tak ada apa Dipanggil hippie style Spend what you got Spend what you got Dapat Aku tak kis Saya sok Maka 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 memang Certainly Semestinya InsyaAllah Akan menjerumuskan Terlembah apa tu Tapi di sini Bukan nak kata Kalau nak hidup kaya tu Adalah sesuatu yang negatif Tetapi Kalau kita mampu Why not Tapi Tapi saya kira juga Lifestyle ni adalah Seperti yang Fizal katakan Adalah satu Station Pun boleh Status Social Sebab kalau kita lihat Macam minum kofi Okey awak minum kofi Alah kofi mamak mana The cool Kofi kita beli di kedai Yang lebih up Adalah lebih cool Dan mungkin ada juga Yang berpendapat Apabila saya berbelanja Saya berlagak kaya Memberikan saya keyakinan Yang berbeza Ataupun temporary happiness Ya Haizal Okey bila cakap Tentang apa Bila ada satu benda Yang nampak gah tu Kita jadi lebih confident Dan orang tengok Kita nak bagi job Contoh Sebab Haizal ada Pengalaman kawan Yang bercerita Dia kata Kita kena ada Satu benchmark Dalam kehidupan ni Kita pakai Satu contohlah Kereta yang jenama ini Di luar negara Orang nampak kita Baru orang akan bagi job Tapi hujung bulan Sebenarnya Kita sebagai kawan pun Yang jadi masalah juga Yang dia yang tunjuk Yang beri sangat tu Dia referat kita Eh ada tak Nak pinjam Certain-certain amount Yang tu tak okey lah kan Yang tu tak okey Sebab kau nak tunjuk Kau ada Orang nampak kau macam ada Tapi sebenarnya kau tak ada So bagi saya Buat apa nak ikat perut Saya macam tu sekali Untuk tunjukkan sesuatu Yang meriah Hujung-hujung Kawan juga yang dapat Dapat apa Masalah lah Masalah tu yang kita tak nak Ini saya nak bacakan sesuatu Yang sempat Dikongsikan oleh rakan Kami Linda Daripada Facebook Katanya Ada seorang budak Muda gaji RM1300 Nak beli kereta mewah Katanya mampu bayar RM500 sebulan Dia minta kakaknya Jadi garentor Jadi ini pesanan daripada Orang tu Katanya Kalau bank minta garentor Maksudnya bank dah tahu Awak nak mampu bayar Kereta nak bergerak Perlukan minyak Kereta je nama X Ini Minyaknya mahal Kalau full tank Dah 100 lebih Paling lama pun 3 hari Dan hari-hari Bawa kereta Dan duit minyak Mungkin dah mencecas RM500 ke RM800 Sebulan Nak servis Dan sebagainya kan Jadi ini yang kita nak katakan Kepada penonton Mungkin Haizah Ataupun Encik Fazzi Boleh kongsikan Ini yang terjadi Dalam masyarakat kita Hari ini Di usaha yang muda Kadang-kadang Kita tengok faktor Sekeliling kita ni Menyebabkan kita Teringin Teringin ke Ataupun kita Keinginan tu boleh dikawal Tapi kadang-kadang Kita rasa kita nak Sama dia lebih Berbanding orang lain Tercabar kot Ya Ataupun nafsu Kalau Haizah boleh kongsikan Itu pun ya juga Tercabar satu Nafsu satu Sebab dia Dari dulu Dia nak benda tu Dia tahu dia tak mampu Tapi tak apa Boleh kot Nanti ujung cerita lain kan Tapi itulah Bagi saya Benda ni memang Tak sihat langsung Kalau anda Rasa anda dah terjerumus Ke arah tu Rasanya apa yang kita Boleh buat Mungkin kita boleh jumpa Dengan apa Financial advisor ke Orang-orang yang Sesuai untuk Nasihatkan kita Kalau kita jumpa orang yang Tak kena Ataupun orang yang Memang tak betul Dia pun Belakang pun lintah bukan juga Hujung-hujung pun Dia pun hutang keliling pinggang Itu yang membuatkan Yang muda-muda lagi ni Dah ada efek macam ni Bagi Haizah Memang sesuatu yang Tak sihat lah Dan menarik Haizah berkata Mengenai Financial advisor Saya kira Mungkin dari kecil Kita sentiasa diingatkan Untuk berwaspada Apabila kita berbelanja Tetapi kita mungkin Tidak didedahkan Kepada planning Advising On financial Investment Mungkin Encik Fazli Boleh kongsikan Betapa pentingnya Sebenarnya Financial advising ni Dari kecil Ataupun daripada Lepas kita habis sekolah Oh ya Menarik sekali Sebab Duit tak menyelesaikan Masalah duit Yang menyelesaikan Masalah duit Ialah kepintaran kewangan Iaitu Dia panggil Financial literacy Orang yang belajar Tentang Apa maksud duit Macam mana menguruskan duit Yang sudah ada Yang belum ada Yang akan ada Tanggungjawab sekarang Akan datang Semua itu Dah ada mekanism dia Dah ada kaedah dia Dan masalahnya Kita tak belajar Kat sekolah dulu Kat universiti pun Tak belajar Jadi apa kita kena buat Kita kena belajar sendiri Dan bagi saya Dalam konteks ini Ada dua ilmu Kita kena ada Ilmu kewangan Dan ilmu kegembiraan Kena belajar Untuk gembira Tanpa kos yang mahal Dan dia boleh dipelajari Dan mungkin Kalau Encik Fazli Boleh kongsikan Ada tak yang Mungkin satu tips Ilmu kegembiraan Tanpa kos Ini memang dikaji Oleh psikologi Ada dua jenis Kegembiraan yang pertama Dipanggil Hedonic happiness Dan kedua Ialah you Daimonic happiness So Bila Kebanyakan Pembelian ini Kegembiranya dipanggil Hedonic happiness Iaitu Kegembiraan Berdasarkan Experience Ataupun perkara Yang kita tengok Lihat Dengar hidup Dan kita rasai That's an experience Menyebabkan kita gembira Dan masalah Hedonic happiness Ialah Kita gembira Sekejap saja Then kita balik Kepada asas dia So normally Kita beli apa pun Paling mahal pun Takkan 3 tahun happy Betul tu Paling lama 3 bulan kan Lepas tu sama balik kan Adakah faktor usia Dan juga faktor Jantina Bermainkan peranan Sebab kadang-kadang Orang cakap Kalau orang lelaki ni Kasut dia Mungkin harga dia Sedikit mahal Tapi dia beli satu Dia boleh pakai 5 Atau 10 tahun Orang perempuan pulak Kasut ada 10 warna 10 warna 10 jenis Ada stiletus Ada apa Ada wages Ada macam-macam Adakah sebenarnya Hazal merasakan faktor umur Ataupun gender Tu juga yang menyebabkan Kadang-kadang Seseorang tu lebih gemar Untuk berbelanja lebih Ok Untuk saya lah Kalau yang dah berusia 40-an ni kan Saya rasa Dia tengok Untuk Kalau keadaan saya Makin kita berusia Saya dah lagi kurang Kalau dia punya Keinginan nafsu Dia nak Yang Nak cantik-cantik Ok memang Kita nak cantik Tetapi Nak pakai satu Macam brand tu Yang menunjukkan Kalau anda pakai Jenama yang Memang meletup ni Maknanya anda adalah Orang yang sesuatu Tapi sebenarnya Ada juga yang pakai Tapi tak kena gaya Jadi baik tak payahlah Membazirkan So kalau daripada Faktor umur Saya rasa Yang untuk begitu Yang muda-muda sikit Tapi ada juga Kawan saya jumpa Lagi berusia Lagi dia nak yang Mahal baru standard Dengan umur dia Takkah Haizan dah puas Maksudnya Ada setengah orang tu Di usia muda kita Dah merasalah Kalau kata jenama Back tu Alhamdulillah Dah rasa semua jenama Jadi bila kita dah Meningkat usia tu Kita pun dah tak ada Eran lah Nak ikut trend Yang ni Fall ke Wintu ke Dah tak ada Dah tak ada Ada macam tu Ok memang betul lah Dulu tu Sebab kita dah start kejawal kan Cumanya Waktu tu saya beruntung Saya tak mengenali Sangat brand yang Wow sangat Sampai ada orang 10,000 30,000 kan Sekarang ni Bila dah Usia dah banyak Ni baru kena Oh beg ni Harga dia begini Begini Dan saya terselamat Dekat situ Dan Saya kira Kalau ada di antara Yang muda-muda tu Dah memang Ke arah tu Tapi tak mampu Itu cukup bahaya Jangan sampai berhutang Jangan sampai berhutang Kalau mampu silakan Why not Dan mungkin Encik Fazli Juga boleh kongsikan Di penghujung Perbincangan kita ni Adakah Berlagak kaya Hidup di luar kemampuan ni Adakah ia Lebih Orang kata Orang lebih berbelanja Di luar kemampuan Mengikut peredaran zaman Sebab ramai yang mungkin Orang kata Confirm Orang tu buat Saya pun nak buat Dia macam Cerminan Orang tu buat Saya pun nak buat Macam Haizah katakan tadilah Dia rasa tercabar Adakah itu Mengikut peredaran zaman Sebenarnya Orang yang ada Jati diri Dia biasanya mempunyai Self-esteem yang lebih tinggi Jadi Mereka tak perlukan Simbol-simbol Kejayaan yang lebih Berbanding orang lain Dan kalau kita tengok Ada orang berbelanja Benda yang sama Tapi ada orang berbelanja Dengan ilmu Dia berbeza Ada orang contohnya Saya pernah Kawan saya Beli Ferrari Harga 1.5 juta Something like that So Macam Macam beli Simbol tak Dia kata Dengan Ferrari tu Dalam 2 tahun Dia dapat 30 juta Oh Dengan strategi yang tertentu Investment ke tu Investment Business strategy yang tertentu Nak tahu Tengok Facebook saya So Tapi idea nya adalah Ada orang beli Dengan ilmu Ada orang membeli Dengan melulu Jadi saya nak share 4 tip lah D-U-I-T Yang pertama Bila kita nak membeli Ada duit Kena pertama Fikir depan Depan masa depan Fikir yang sekarang saja Betul kan Kita ada masa depan Jadi bila ada duit Fikir depan Yang kedua Kalau nak ada duit Nak membeli Fikir You untuk apa Untuk siapa Untuk apa beli Bukan untuk suka-suka sahaja Dan I adalah Ikhtiar lain Ada tak Kalau aku tak beli ni Ada tak ikhtiar lain Contohnya kan Kalau sekadar beli untuk Feel good sahaja kan Spend mahal Contohnya penutup muka ni kan Takkan nak tinter Nak letak Apa Krom Kat tepi apa Blink-blink Blink-blink kan Mereka mahal lah Itu mungkin harga Mungkin RM300,500 kan Kita beli je Cukup lah Mencapai matlamat kita Supaya tak terpecek kan Betul Dan T adalah Tangguh Kalau boleh tangguh Kita tangguh dulu Sebab kita balik rumah Kita dah semayang Kita insaf Kita fikir balik Tak payah belilah Selamat Selamat Duit Pesanan saya kira Penutup dan juga rangkuman Kepada rumusan topik kita Pada hari ni Sebenarnya tak salah Untuk kita berbelanja Asalkan kita berbelanja Atau di dalam Ruang lingkup kemampuan kita Orang kata Ukur baju di badan sendiri Tapi apa-apa pun Sugi kita ingat duit tu Dahulukan yang penting You tu tadi apa Lupa pula Untuk apa Untuk apa Dan Termi akan kongsikan Di Instagram Dan juga Facebook kami InsyaAllah Selepas kita habis Secara nanti Nak ucapkan terima kasih Kepada Haizah Dan juga Encik Fazli Di atas perkongsian itu tadi Dan Fiza peringatan Buat diri saya Dan mungkin awak jugalah Kalau nak self reward Kita ingat duit ni dulu Kalau kita berkemampuan Tak apa Tak salah Asalkan jangan sampai Nak berhutang Dan berbelanja di luar Kemampuan Jangan wujud-wujudah Hello Nak pinjam Okay Okay bye Terima kasih kepada Haizah Dan Encik Fazli Dan anda di rumah Kita akan berehat sebentar Kembali selepas ini Di Wanita Hari ini Nandung-nandung lagu Kampung angin sayu Awat ngendung Tenang-tenang ku Termenu namun jiwanya terkurung Gila 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 No key Ya gila Terkulung terlalu lama Mindaku tak terbuka Rasa diriku sensara Menanggu sepiku di dunia Dunia yang nyata Ternyata Penuh dengan penipul Nandung-nandung lagu Kampung angin sayu Nandung-nandung lagu Kampung angin sayu Kampung angin sayu Awat ngendung Tenang-tenang ku Termenu namun jiwanya terkurung Gila 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 Aku layla Dan dunia ini maju Cintaku bernafas Dalam jiwa Terkurung kepala Tak sehati-hatiku Tak sekebala Yakin ku lupa diri dalam mengejar dunia Tinggi ya tinggi, janji iku resmi Semakin gantung berisi, semakin beragrabiri Aku tanggung sakit sendiri Hayati kanu badan, diriku sayang Janjiku pada diri akan terus berjalan Bukan bayangkan, tiada lagi hayalaanku Yaudari ketakutan Nandung-nandung lagu kampung Angit sayu awal mendung Tenang-tenang, termenung namun jiwanya teguh Gila, 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 gila Gila, 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 gila Wow, itu dia istimewa untuk anda penonton-penonton wanita hari ini Persembahan istimewa daripada juara AJL ke-35 malam tadi Orang kata, fresh from the oven Kita bersama dengan Kakak, Noki dan juga Lokabi Sedap ke tidak? Serenok kan? Itu dia tahniah di ucapkan kepada Kakak, Noki dan juga Lokabi Tapi sebenarnya kita akan bersama dengan mereka bertiga sebentar saja lagi Tapi sebelum itu kami nak kongsikan sesuatu kepada anda dalam segmen tajaan bersama dengan Rich Work Silakan Saya Kartika Wati Mohamad Founder jenama SKV Sniang Berhad Bermula sebagai sebuah syarikat yang mengeluarkan produk-produk kecantikan dan kesihatan Yang dapat membantu masyarakat untuk kehidupan yang lebih bererti Perkara yang saya sangat syukuri berada di dalam perniagaan ini Dan berada dalam Secular Rich Work adalah Pemahaman betapa pentingnya untuk menjadi seorang insan dan satu organisasi Yang dapat memberi manfaat kepada begitu ramai masyarakat di luar sana Saya sentiasa ditanya faktor utama yang membolehkan atau menyebabkan SKV kembali bangkit Jawapan saya mudah saja dengan ilmu yang betul Dengan adanya guru atau mentor yang boleh bantu kita, guide kita ke arah perniagaan yang betul InsyaAllah kita tidak sesat jalan Alhamdulillah daripada 2016 ada peningkatan jualan lebih kurang 800% daripada 2016 ke 2017 Dan Alhamdulillah setiap tahun kami ada peningkatan yang membanggakan Untuk semua di luar sana sama ada yang tengah buat bisnes Yang belum mula bisnes Ataupun mereka yang pernah berada dalam situasi seperti saya Hampir nak tutup bisnes sebab dah tak tahu, dah dah buntu, tak tahu apa cara untuk nak bangkit semula Saya menggalakkan semua untuk menghadiri seminar Bina Bisnes Berjaya Edisi Nak Ubah Hidup yang dianjurkan oleh Richwork pada 26 hingga 28 hari bulan Mac ini InsyaAllah anda akan dapat lihat banyak perubahan yang akan anda alami selepas menghadiri Seminar Bina Bisnes Berjaya Edisi Nak Ubah Hidup Saya boleh? InsyaAllah anda juga boleh Daftar sekarang di www.binabusnesberjaya.com Ok baik, terima kasih Richworks dan ini dia moment yang dinantikan oleh anda peminat-peminat Kita bersama dengan juara AJL yang ke-35 Tahniah, tahniah, tahniah anda bertiga Kakak, Noki dan juga Lokabi Tahniah, ini dia juara Boleh angkat sikit tunjuk kat penonton Wow Ok, soalan pertama tadi saya sempat bertanya kepada mereka adalah Dapat tidur dengan nyenyak tak malam semalam? Siapa nak jawab dulu? Siapa dapat tidur? Satu jam Satu jam? Satu jam Tak tidur Tak tidur, ok tak apa Lepas ni boleh tidur lama-lama Tapi nak tahu jugalah malam semalam apabila anda bertiga tengah menunggu pengumuman keputusan Apa yang terlintas di fikiran anda? Noki? Ok Noki kita cerita benda jujur Jujur, Noki Ok, situasi dia masa kat belakang tu Semasa kita orang pun tunggu resort dia keluar Then Noki tanya kakak, kakak rasa kita akan sangkutkah? Kita akan dapat something? Pada malam ni Terus kakak pun jawab Tak tahulah Noki, mungkin tak ada kot And then tanya Loka Loka pun jawab benda yang sama Tapi Instinct Noki yang gerak hati Noki macam cakap Ada Malam ni kita akan sangkut something Ya Lepas tu kita cakap, ok ok kita tengok betul ke tak? Kakak cakap macam tu Kalau betul kakak akan bercaya lepas ni apa Noki cakap Ya Alhamdulillah bawa balik Ya Berzikir Allah Terima kasih Ok, ok Sebab kakak rasa 12 finalist yang lain semua hebat-hebat Semua ada kekuatan yang tersendiri Ok Jadi, kalau nak kata ada tak sesiapa yang kakak rasa akan menang tu Banyak sebenarnya Kita orang banyak buat prediction Kita rasa pergi juga Eh rasa siapa siapa So Banyak sebenarnya Yang kita orang rasa yang layak juga Ok Dan saya kira kemenangan ini semestinya dapat mengubah perjalanan karya anda bertiga lah kan InsyaAllah Dan mungkin anda boleh kongsikan lah Siapa kemenangan ini ditujukan Mungkin Loka boleh kongsikan Pada diri saya Ok, wow Thank you to myself and for myself Because Ya Because kita berusaha untuk ke sini Dan of course untuk family Untuk orang-orang yang tersayang Dan untuk macam Kawan-kawan kita sekali Supaya kita naikkan semangat diorang Supaya kalau dia tengok kita macam Dia boleh Kenapa aku tak boleh Yes Wah, itu orang kata semangat yang kita nakkan kan Ya Kaka pula siapa kemenangan ini ditujukan kakak? Kemenangan kakak ini ditujukan kepada Sebab tiga hari sebelum AJL Nenek kakak meninggal Ok, sorry Jadi kemenangan ini kakak tujukan kepada dia Sebab dia orang pertama yang ajar kakak menyanyi Daripada kakak umur 8-9 tahun Dan juga untuk keluarga kakak Mama kakak Juga diri kakak juga lah Dan juga untuk tim sebenarnya Yes Berusaha kakak tahu Diorang punya effort macam mana Kakak tahu macam mana semangatnya Noki Macam mana risaunya Loka Untuk ke AJL ni Tapi kita Kita We made it We made it Yes, you made it Angkat sikit trofi tu Baik, nak tahu juga Anda bertiga semestinya Ada peristiwa menarik yang berlakulah Sepanjang rehearsal Sehingga ke malam semalam Mungkin Noki boleh kongsikan Tadi dah kongsikan satu Sejujurnya Apa yang berlaku Sewaktu Keputusan Sebelum keputusan diumumkan Tapi apa antara Peristiwa Ataupun momen-momen menarik Antara anda bertiga yang berlaku Kalau bagi Noki AJL ni Dia membuat Kami lebih rapat So before this Kami macam Just yang Eh kakak Okay promo Okay hello Okay gini habis Okay bye bye And then AJL ni Yang macam Kita bonding Kita kenal each other Time class Time vocal class Masing-masing dah kenal diri Masing-masing That's why yang macam Chemistry dekat performance pun Alhamdulillah nampak macam Oh dorang ni dah biasa Dah bertahun dah kenal Padahal baru je Macam itulah Tapi behind the scenes lah Backstage malah ada sesuatu Yang berlaku tak Yang boleh dikongsikan Yang kita tak tahu Nak tahu jugalah Backstage je Dekat backstage Masa sebelum persembahan Sebelum persembahan Yang kakak punya Lambat Apa yang berlaku Dahlah Glof kakak tu yang kena Dua tiga orang Tolong tarik Glof tu Kakak memang kelang kabut Diorang semua dah siap Diorang tunggu kakak Siap datang ke kakak Okay kakak Kakak kalau dah siap Kita nak warm up Kakak macam Kakak tak pakai baju lagi ni So diorang datang ke kakak Masa tengah pakai ni Tengah pakai Baby oil Macam-macam lah Dengan sambil make up So kita baca doa pun Masa dalam Kakak dalam keadaan kelang kabut Diorang dalam keadaan bersedia So itu yang kakak rasa Yang kita Last minute Last minute lah Last minute kejadian lah Tapi performance tetap Power pack Nice Okay Dan nak tahu juga Sebelum persembahan EGL ni Adakah anda bertiga Berguru dengan mana-mana Artis dahulu Untuk mendapatkan Orang kata Momentum yang lebih itu Membuat persiapan yang ekstra Orang kata Kita pergi Kelas vocal Dengan Afif Dan Azrin Betul Kita belajar dengan diorang lah Sebenarnya Daripada segi styling Lepas tu Kita banyak juga Sebenarnya jumpa-jumpa orang Yang kakak rasa Yang lebih berpengalaman Yang banyak bagi tahu Input lah Kat kita kan Sebenarnya ramai yang ada Kat sekeliling kita Yang bila jumpa je Macam cakap tak payah risau Even sebenarnya Orang daripada produksi pun sendiri Pernah Macam datang kat kita Macam bagi nasihat lah Bagi nasihat Bagi tips Apa yang perlu buat Perlu rehat Orang kata teamwork lah Betul Sekali lagi Tahniah anda bertiga Tapi satu soalan Saya nak tahu juga Bagaimana membuat persembahan Dekat depan tu Tak ada penonton Berbeza ataupun tidak Semestinya lah Berbeza Tapi Kita ada bertiga Kita dah plan Kita bagi energi Kita ni to each other Itu je yang kita boleh Ada dalam Atas stage Sebab tu kita tengok Muka each other Sebab kita nak dapatkan Energi daripada tu Dan kami yang menontonnya Sememangnya merasai Energi Sekali lagi Tahniah 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 Anda bertiga Semoga tahun 2021 ni Terus maju buat anda Amin Anda di rumah Kita akan berehat sebentar Kembali selepas ini Di WHI Kembali bersama kami di Wanita Hari ini Nak kongsikan sesuatu Kepada anda penonton Iaitu Bagi menghargai Sokongan rakyat Malaysia Menjadikan Property Guru Laman web Hartanah No.1 Malaysia Property Guru Ingin menghadiahkan Sebuah rumah Serba baharu Bernilai RM600 Kepada seorang Pencari rumah Yang layak Untuk tahu info lanjut Sila layari Di Property Guru Dot com Dot M Y Baik Fizah Kita dah pun sampai Di penghujung siaran Hari Isnin Hari ini Tapi sebelum tu Saya nak tanya awak Apa yang Apa makanan kegemaran Buckspunny Dan kaya dengan Vitamin E Carrot Pijak 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 Okey baik Esok topik kita adalah Berkaitan dengan Lobak Merah Menu Lobak Merah Macam-macam yang ingin kami Kongsikan bersama dengan anda Dan kami juga nak sekali lagi Ucapkan tahniah kepada Semua peserta-peserta Akhir AJL Tahniah sekali lagi kepada Kaka Pemenang tepat kedua Ketiga Dan juga pemenang-pemenang Persembahan terbaik Dan juga Vokal terbaik Dan di penghujung siaran ini Kami tinggalkan anda Dengan persembahan Daripada Ernie Dengan lagunya Gundah Selamat pagi Jumpa lagi Bye bye Terkakuku Dalam kegelapan Biar Rasa ini Membunuhku Biar Biar Dih Menghukumku Apa Jualanmu Dia tahu Cintaku Untuk bilang Di sampingmu Simpan Seiczum Seiczum Terkira Agar Jiwa Tiada Resa Susu Terima